Senin lalu, seorang ustadz di Masjid Baik, Tushakur, Watam diserang orang tak dikenal di tengah ceramah. Pelaku tiba-tiba menghampir ustadz dan berusaha untuk memukul. Warga setempat pun langsung menangkap pelaku. Yang dilakukan oleh pelaku ini tidak terkait dengan gangguan kejiwaan. Tersangka melakukan tindakan pelanggaran hukum yaitu karena tersangka tidak suka terhadap ceramah-ceramah keagamaan. Terkait dengan dugaan kondisi kejiwaan pelaku, penyidik menyebut dari hasil pemeriksaan medis, pelaku menyerang atas kesadaran penuh dan tidak terindikasi gangguan jiwa. Kabit Humas Polda Kepri menyebut proses hukum kepada pelaku sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan terus berlanjut ke pengadilan. Ustadz Abu Syahid sendiri kini dalam kondisi selamat dan tidak terluka karena pelaku menyerang tanpa senjata tajam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!